Halo guys, welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa Ace Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas lagi game Captain Tsubasa Ace Dimana ya guys ya, ya menurut kalian game ini tuh masih dibilang enak buat dimainin Atau misalkan sebaliknya guys ya, udah bosen gitu mainin ini game gitu ya Kayak gini gitu, atau misalkan karena alasan yang lain-lain gitu Misalkan HPnya udah gak kuat atau apa gitu Dan bisa dibilang buat dapetin tiket dan lain-lainnya itu susah dan lain sebagainya Itu udah dijawab ya guys ya sama DNA sendiri guys Dan kalian bisa lihat sendiri ya, sekarang itu dapetin tiket tuh mudah banget guys ya Dan ya bisa dibilang untuk setiap reset session itu Pasti semuanya itu ke reset dan reward-rewardnya itu nambah guys ya Dan kalian bisa lihat sendiri yang gak tau ya apakah ini perasaan gue aja atau enggak ya guys ya Yang pertama ini yang gue pengen ngasih tau ke kalian disini ya dari kejuaraan sendiri ya guys Nah ini untuk kompetisi sendiri ini udah ada tiket guys ya Dulu tuh kalau gak salah gak ada tiket ya guys ya Cuman dua doang guys, kalau gak salah ya Tapi gak tau kalian bisa kasih tau gue di kolom komentar guys untuk yang ininya guys ya Dan disini udah ada guys ya Kemudian untuk dream league Nah ini untuk point rewardnya aja disini kalian bisa lihat sendiri ya Ini dari 50-1500 itu untuk penambahan profil legendarisnya ini jadi double guys Awalnya ini satu doang gitu ya Ini satu kemudian ini dua ya Dan sekarang ini bener-bener enak banget guys ya Ditambah lagi disini pun sama guys Ya kalian bisa lihat sendiri ya disini ininya masih tetap sama 3 Kemudian ininya 4 guys Lumayan lah kalau misalkan kalian bisa juara 1 itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anjir gila kalian bisa dapetin 10 tiket guys Anjir bukan 10 tiket 10 profil legendaris ya Skill ya ini skill ya guys ya Ini GG banget sih guys ya Tapi ya kalau kalian gak bisa ngejar ini ya guys ya Kalian cuma bisa sampai 1500 aja itu udah lumayan banget guys ya Dan ini waktunya pun 2 hari Jadi masih bisa sempat lah ya buat kalian naikin gitu ya Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya Gue udah 49 ya levelnya 49 Gue mau ngepush lagi nanti guys ya Semoga aja gak ada kendala sih guys ya Kemudian untuk komponen point breakthroughnya ini Sekarang ini kalau gak salah diganti guys ya Ini diganti guys Sekarang diganti guys Nah ini ada tiket Oh enggak ya kalau gak salah ini masih tetap sama sih guys ya Kalau gak salah masih tetap sama guys Cuman ini ada tiket lagi guys disini guys Ini entah perasaan gue atau cuman Bener atau enggaknya gitu ya Kalau gak salah ini bukan tiket deh guys Tapi ya kalian bisa tulis di kolom komentar deh ya guys ya Bener atau enggaknya guys ya Kemudian untuk selanjutnya Ini gue bakalan coba buktiin ke kalian Kalau misalkan perjalanan membara ini buat ngeklaim Apa namanya Buat ngeklaim pengumpulan penggemarnya ini cukup Wajib kalian beresin 3 per 3 gitu ya Karena ini lumayan bisa jadi double ya Ini gue kasih contoh ke kalian nih yang Yang kedua berarti ya Nih kalian pemilihan kedua guys Ini gak bisa sendiri 486 dan ini nambah guys Jadi 972 ya Ya gue gak tau ya ini 482 jadi 972 itu jadi double atau enggak guys Atau gimana gue gak ngerti guys ya Kemudian disini Kita coba pakelim lagi Dan paling gede ini 1944 Kali 3 ya guys ya berarti ya Lumayan ya Nah gitu guys Disini udah mentok ya Ini pencapaian terakhirnya udah beres guys Jadi kita bisa beresin lagi besok ya Dan untuk misinya pun sama Nah ini Bentar ya Untuk tentangan mingguannya ini Rewardnya pun di update ya Sama apa yang gue bilang tadi Mana ya mingguan Nah ini ya Nah ini Kalau misalkan kalian beresin Sampai tingkat keaktifan 2000 Kalian bisa dapetin 3 tiket kuning Sama 5 6 ya 6 tiket merah guys Cuman ya Resikonya Kalau misalkan kalian Pengen dapetin 3 3 tiket kuning itu Kalian harus Beresin Misinya guys Yang misinya Yang rekrut 50 kali ya Nah ini rekrut 50 kali ya Nah ini gue masih 19 Masih gue push ya Karena ini masih Masih lama ya Sampai kapan sih Anjir Ntar guys Ini sampai kapan coy Lupa lagi Anjir gak ada itunya cok Gak ada itungannya Anjir Keaktifan mingguannya Gak ada disini guys Ya berarti pas tiap Reset Reset aja kali ya Dan ini dream league pun sama guys 4 jam lagi guys Ya Kalau misalkan kalian gak cepet-cepet push Ya sayang banget guys Ya kalian gak bakal bisa dapetin Reward guys Nah ini rewardnya Yang tier dream ya Untuk reward mingguan ya Nah ini kalian gak bisa dapetin ini guys Makanya gue coba ngepush Ini cuman satu tiket kuning doang anjir Sayang banget cuy Dan ini giri-giri banget semua Dan kalian juga bisa dapetin tiket merah disini guys 10 tiket merah lagi guys Mantap ya Cuman ini gue mau ngeklaim subasa Keburu reset ya Karena keburu reset Jadi gue harus ngeklaim guys Sama si misugi ini guys Eh misugi si siapa ini Si matsuyama ya Ditambah lagi yang ada di dream league lumayan ya Masu emang gue bisa makin gege guys Jadi bisa cepet lah buat naikin Jadi buat temen-temen yang memang Baru pemula atau misalkan baru main nih game Ini game paling Walaupun misalkan pay to win Misalnya pay to win ya Ibaratnya Waller banget gitu ya Kalau misalkan kalian pengen gege ya Kalian harus top up gitu Tapi Ini game masih bisa Ngejar guys Jujur Ini masih bisa ngejar Walaupun misalkan waktunya Agak sedikit lama Ketimbang Pemain-pemain yang top up guys Ya beda ya Soalnya gini guys Kenapa gue bilang seperti itu Karena disini Kalian bisa laksan aja Untuk di toko musim sendiri ini Tiketnya ini diobrol banget guys Diobrol banget Dan kalian bisa Naikin pemain Sampai mentok guys Sampai mentok Misalkan gue lagi fokusin Si subasa buat mentokin skillnya semua dulu Nah baru Gue ngejar yang lain gitu ya Baru gue ngejar yang lain Karena subasa udah gak bisa lagi gitu kan Baru gue kejar yang lain Gitu guys Sampai subasa SS gitu Kemudian gue kejar yang Pemain-pemain yang memang Udah sempet gue naikin Misalkan Yoshizaki atau Makoto Soda gitu ya Gue naikin itu dulu gitu ya Yang memang udah bisa Siap-siap mentok gitu Baru yang lain yang memang Bisa ngejar gitu ya Dan jujur Ini game Bisa banget ngejar Pemain-pemain yang waller ya Jujur ya Walaupun misalkan Pemain SR SSR seadanya gitu ya Jadi kalian gak perlu Gak perlu ribet Gak perlu takut guys Dan disini kita akan coba Dan gue Ada subscriber gue yang bilang Bahwa untuk beresin dreamlink Eh bukan dreamlink sih Beresin Apa sih Training potensi gitu Kalau gak salah Ntar ya gue coba lihat dulu ya Nah ini kita coba ya Ragam taktik pasukan Serbabisa ya Yang pasukan Serbabisa Nah Jujur sebenernya Gue udah beresin sih Udah gue beresin sih Pasukan Serbabisa Udah bintang 3 gitu ya Tapi untuk formasinya sendiri Kan kalian masih penasaran Kalian masih penasaran Gue pake Formasi Ini guys Formasi Shinji guys ya Gue pake formasi Shinji Nah ini gue pake formasi Shinji Dan Ininya pun gue edit guys ya Ini Shinji Gue pake formasi Shinji Dan Ininya gue ganti Sama pemain-pemain Yang bisa nge-intercept Nah ini dia ya Coba dulu guys ya Oke Kita pake ini Karena Ini pemainnya wajib ya Wajib pake Pemain Tenacity guys Nah Aduh jangan deh Kita coba dulu ini dulu ya Kita coba ini dulu aja ya Karena sebenernya Kalau misalkan dilihat dari segi Ininya Atribut teknik itu naik guys Atribut teknik Dan atribut kekuatan itu Berkurang 25% Jadi Agak Susah juga ya Kalau misalkan kalian Gak pake pemain-pemain yang Tenacity ya Yang netral lah ibaratnya Tapi kita akan coba aja ya Kita akan coba auto guys Disini ya Kita akan coba auto Harusnya sih Di tengah-tengah itu Pake pemain si Sawada ya Yang bisa ngumpan ya Harusnya ya Kita akan coba ya Disini subscriber gue bilang Build Shinji Sanada bang Taruh di efek kiri Buildnya Rebut posisi sama jaga kuasa Bola surface nya Lompatan gitu ya Karena misalkan bisa juga Pake Tsubasa Seperti itu guys Dan gue bakalan coba ya Defense nya juga harus Pake taktik kuning Sliding tackle nya harus Paks katanya guys Kita akan Coba aja dulu Pake tim yang Seadanya dulu guys Tapi dengan formasi yang Sesuai requestan dia Shinji sanada sama Siapa itu Aduh ajar kenapa kayak gitu Shinji sanada sama si Tsubasa yang di depan Kita akan coba ya Apakah di auto itu bisa tembus Atau engga guys Kalo bisa tembus sih GG ya Kita liat ya Tapi gue gatau ya Kenapa ya Pro pemainnya Kalo misalkan di auto Kalo misalkan di auto tuh Kaya Blokan banget Anjir Nah ini Bahaya nih Kalo suatu dendang kaya gini Mana level 8 lagi Anjir Nice Nah itu ya Harus pake tenacity ya Karena Kalo gak pake tenacity Susah ini Kenapa ya Jadi kayak blocker Woi Woi Kenapa kaya Kaya yang Bodoh Anjir Woi Kenapa kaya gitu Sekarang guys Ini gue gak ngerti ya Kenapa Jadi kayak Kayak yang Blocker gitu Anjir Ini pemain-pemainnya Pada diem gitu Oh iya Gue lupa pertahanan ininya Gua lupa guys Bentar Gue skip dulu guys Bentar guys Gue lupa ya Gue harus ganti dulu ya Penekanan seluruh lapangan Gue harus pake ya Biar 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 enak gitu Takeshi Furu Yoya Pertahanan penekanan Seluruh lapangan Nah ini Oke Kita akan coba ya Karena bahaya guys Ini Nah disini Seperti ini Ini masalahnya Kalo seperti itu Ini nih Pemain-pemain yang memang Ada disini tuh Gak bisa ini guys Kita coba dulu deh Kita coba ya Pake penekanan Dan pertahanan Seluruh lapangan Berarti Apakah itu berpengaruh Sama Apa namanya Automatic Ini Apa namanya Taktik atau enggak ya guys Kita akan coba ya Gue penasaran sih Kita akan coba ya Ini gue masih seadanya guys Masih seadanya Gak Bener-bener Pure Mengikutin banget guys Yuk Sudah diganggu banget Anjir Oke Shinji sana ada Oke Cuman guys Nah Subasan nendang Subasan nendang nih Kalo misalkan udah kena operan Si Wah gila Anjir Damagenya Ke Genjo tuh Parah banget Nah ini Shinji nih Das Jumping headernya 8 per 5 ya Level 5 ya Mantepnya Berarti dia tuh Nge-rebon bola Dari Tsubasa ya Atau misalkan Tsubasa juga Bisa nyundul Apa bukan nyundul sih Anjir Apa ya Apa Salto guys Karena banyak teman-teman Yang pada gak bisa Beresin ini guys Kita akan coba ya Tapi ini pake auto guys Aduh Ini bahaya banget Tsubasa udah nendang nih Dari jauh Ngeselin cuy Tas Aman ya Oke Zawa Oke Taro Misaki Oke Misaki aman guys Ini masih 1 menit guys ya Kita masih was-was guys Kalau 1 menit tuh Masih was-was Oke Udah Mantep juga Ayo Miya Matsuyama Tas Oper dong Shinji Tas Nice Tsubasa udah nendang gak tuh Wuhh Dalam kotak penalti Dalam kotak penalti Wuhh langsung habis anjir Wuhh gila GG ya guys ya Emang lagi meta kali ya guys ya Bener ya guys ya Tsubasa itu dioper sama si Shinji itu langsung Anjir langsung GG cok Genjo aja langsung tembus anjir Ya lumayan lah ya guys ya buat temen-temen yang memang pengen formasinya nanti gue spill sama formasinya guys Tapi nih buat temen-temen yang masih penasaran aja guys ya Karena wajib kalian pahamnya dulu untuk formasinya guys Ini formasi pertahanan seluruh lapangan guys Ini Das Gila Masih aman ya overhead kick Padahal Padahal overhead kicknya level 6 anjir Masih aja gak tembus cok Ayo dong Umpan Umpan Nice Aduh Umpan Oke Rebut posisi guys Karena itu operannya operan lowball guys ya Bukan highball guys Kalau highball mungkin udah disundul sama si Shinji guys Nah ini kita lihat ya Masih was-was guys Walu 2-0 Tapi sejadiannya kalau 2-0 udah jauh unggul guys ya Udah jauh unggul Gila pelakan aja Lapangannya ngeri banget cuy Udah Kena Sengsisawa Danjir Oke Misaki oper lagi jawa Jawa Ngeplang lagi Longball lagi Anjay Misaki lowball lagi Oke Shinji Sanada Nice Living chip Pas Oke Sudah masih bisa Bakal Masih bisa ngegoldin sih Ya gitu lah guys ya Itu dia Yang bisa kita Spill ya Untuk Formasinya Kita akan coba cek ya Untuk formasinya Ini dia guys ya Untuk formasinya sendiri Gue pake Shinji Sanada Dan Gue ngandelin Subasa banget ya Dan disini Shinjinya juga udah up plus Dan disini Gue pake pemain yang memang Ngehalau si Subasa banget ya Ngehalau Subasa banget Dan disini gue taro si hijawa Karena hijawa masih berguna Untuk tackle nya guys ya Disini Kenapa gue gak pasang pemain-pemain lain Selain Hikaru Matsuyama Karena Matsuyama ini Bisa dibilang Protection ball nya Juga lumayan guys ya Karena gue disini Pake proteksi bola Dan Shinji Sanada disini Gue pake Lompatan ya Proteksi bolanya Jelek sih guys ya Lompatan Operan pendek sama teknik ya Karena Dia itu pemain yang memang Kalian ngandelin banget Operan pendek ya Ini kalian bisa lihat sendiri ya Operan pendek nih Living ship pass Ini dia operan pendek guys Kalian harus Baca dulu nih Operan pendek guys Jadi kalian pake aja itu Gapapa guys Disini proteksi gesitnya juga bagus guys Penjagaan bolanya guys Karena dia tipe teknik guys Jadi lebih Lebih berguna aja gitu guys Oke lah guys Mungkin sampai disini dulu aja Video kita kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini Aktifin notifikasinya guys Oke guys, thanks for watching See you the next video Bye bye Terimakasih buat kalian yang udah nonton Tetap dukung channel ini Dengan cara subscribe channel ini ya guys Sampai jumpa di next video Bye bye